Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT9hektare. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengenal function pada PHP. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu function. Oke, di sini function adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan dalam sebuah penulisan kode program. Dan function dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu dalam penulisan kode program. Function juga dapat kita buat sendiri untuk melakukan sebuah aksi. Di PHP sendiri sebenarnya sudah ada function atau function built-in. Contoh kayak print underscore R, unset, print, dan lain-lain itu adalah function yang sudah ada di PHP atau built-in. Tapi di sini kita akan mencoba untuk membuat function khusus untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya sudah mempersiapkan satu buah file project dengan nama latihan 10. Selain itu juga saya sudah mempersiapkan satu buah file dengan nama index.php yang nantinya kita akan coba menuliskan sample-sample atau contoh-contoh function di Visual Studio Code ini. Nanti langsung kita lihat hasilnya, result-nya di browser. Di contoh pertama ini kita akan menuliskan function dan juga cara memanggil function. Kita gunakan tampe HP. Di sini saya akan membuat satu buah function dengan nama function-nya adalah saya pakai tampil di sini. Jadi penulisan function itu seperti ini teman-teman. Di sini adalah nama dari function itu sendiri. Namanya tampil. Di sini bebas. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman sendiri atau penamaan dari teman-teman sendiri. Sedangkan nanti yang di tengah ini adalah isi dari function itu sendiri. Oke kita langsung saja tes di sini. Untuk isi saya buat icu. Oke teman-teman bisa lihat di sini. Saya membuat satu buah function atas nama tampil. Isinya adalah itu nama saya Rian. Atau nanti saya akan menuliskan teks nama saya Rian. Oke. Sekarang bagaimana cara memanggil function tampil ini. Seperti ini. Penulisannya nama function. Lalu diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Ketik koma. Oke sekarang kita simpan. Kita coba tes di browser. Kita refresh. Seperti ini teman-teman. Dia langsung mengarahkan ke function tampil. Yang langsung mengeksekusi isi dari function tersebut. Di contoh kedua. Sekarang kita akan membuat function dengan parameter. Oke. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Jadi nanti di function ini kita beri satu buah parameter atau nilai. Mantap lah di sini saya buat string nama. String nama ini adalah parameter atau nilai. Oke. Lalu di untuk echo nya ini atau isinya saya akan rubah sedikit. Ya. Seperti ini. Untuk function nya ditambahkan satu parameter atau satu variable. Variable parameter. Lalu untuk isinya variable atau parameter ini kita taruh di dalam isi dari function. Oke. Sekarang bagaimana cara panggilnya. Berarti ditampil sini kita tambahkan satu buah parameter atau value yang nantinya akan kita kirim ke function. Kita pakai karena ini string jadi kita pakai double quote atau petik ganda. Ini saya tulis contohnya misalnya surya oke kita simpan lalu coba kita buka di browser kita repest ya seperti ini teman-teman jadi surya ini adalah parameter atau nilai yang dikirim ke function tampil dan di function tampil ini sudah siap parameternya sudah siap ditangkap disini lalu di tulis atau dituang ke dalam isi dari function contoh yang ketiga adalah function dengan parameter tapi nilainya default atau parameternya itu tidak bisa dirubah-rubah oke kita langsung ke source code di function tampil ini saya tambahkan satu buah variable untuk parameter disini saya tulis umur sama dengan ketik-ketik ketiga ada dua satu seperti itu lalu di dalam isi dari function kita tambahkan lagi seperti ini usia titik dua seri disini umur ya seperti ini sekarang kita simpan lalu coba kita jalankan atau kita reload di latin 10 ya seperti ini jadi parameter kedua ini adalah nilainya default atau sudah ditetapkan di dalam function nah umur ini string umur ini kita tuangkan di isi dari function tampil di contoh keempat ini disini saya akan membuat satu buah fungsi yang mengembalikan nilai atau nanti fungsinya itu hasil dari fungsi tersebut akan di return atau di kembalikan contohnya seperti ini disini kita buat satu buah fungsi namanya hitung umur hitung usia oke di dalam function ini ada dua variable ini tahun lahir yang kedua adalah variablenya tahun SKG sekarang seperti ini lalu disini kita buat satu buah variable kita bersama umur sama dengan string tahun sekarang dikurang string tahun lahir titik koma lalu kita return atau kita kembalikan string umur titik koma oke seperti ini sekarang kita akan coba untuk membuat atau untuk mengambil untuk memanggil fungsin hitung usia ini caranya adalah disini kita buat show umur saya adalah 2 titik kita panggil nama vaksinnya adalah hitung usia kurung buka kita masukkan 2 variable ini yang 1 tahun lahir atau tahun sekarang kita tulis misalnya tahun lahirnya tahun 2001 lalu tahun sekarang 2002 2022 oke disini saya tambahkan lagi tulisan kita simpan oh sorry disini coba saya tambah PR ya biar buat garis baru ke bawah kita simpan lalu kita pilot seperti ini umur saya adalah 21 tahun 21 angka 21 ini adalah return nilai balikan dari function hitung usia ini jadi 22 tahun sekarang dikurang tahun lahir 22 2022 dikurang 2001 sama dengan 21 hasil ini di return atau dikembalikan lagi ke sini hasilnya jadi angka 21 ini oke disini penulisan atau pengisian nilai kita gak pakai tanda petik 2 seperti ini karena disini bukan string jadi tidak perlu pakai double quote selanjutnya bagaimana cara membuat function di dalam function dan juga cara memanggil function tersebut oke disini saya akan buat satu contoh lagi yang ini kita kita pindahkan ke atas ini ke dalam vaksin tampil lalu untuk umur ini kita hapus aja sama juga yang variable kedua ini kita hapus ya jadi tampilannya seperti ini seperti ini sekarang coba kita simpat jadi pemanggilannya tetap di tampil ini tampil isinya adalah surya tetap ini sekarang kita coba reload ya seperti ini jadi di dalam tampil ini di dalam faksin tampil ini ada faksin hitung usia nanti hitung langsung dia mengarah ke faksin hitung usia dengan aritematika pengurangan ini oke jadi seperti itu contoh beberapa faksin yang mungkin nanti teman-teman bisa pahami dan juga bisa kembangkan di segala kebutuhan teman-teman oke next mungkin nanti saya akan mencoba untuk membuat tutorial nantinya saya sudah menggunakan faksin-faksin ini oke teman-teman begitu saja tutorial singkat dari saya harapannya teman-teman paham jika teman-teman masih belum paham bisa gabung ke link telegram saya yang ada di deskripsi biar kita saling tukar pikiran atau ada hal yang mau ditanyakan tentang beberapa video tutorial saya oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari ITS mereka oke teman-teman terima kasih teman-teman Terima kasih.